Oh ya, sampai disini udah ngerti atau gimana posisinya? Ya, berarti bisa dilanjutkan ya, untuk Mahkamah Konstitusi, ini konstitusi ya, bukan institusi ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga kekuasaan, kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan untuk pengadilan militer itu adalah pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, karena kita udah mengetahui jenis-jenis lembaga peradilan di Indonesia, berikutnya itu adalah yang perlu kita ketahui adalah peranannya, peranan dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. Itu sebelah, tempat sebelah, emang barusan makan. Tembaga peradilan itu berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan. Kira-kira ini, ya lembaga peradilan ini. Sebelum mengadili, dia ngapain dulu? Biasanya kalau di film-film gimana? Kalau sebelum diadili, itu diapain dulu? Ya, diperiksa. Setelah diperiksa, kemudian diadili. Setelah diadili, diapain? Ya, di penjara. Di putuskan ya, perkaranya. Memutuskan perkara. Nah, setelah itu berarti selesai. Ya, dijatuhi hukuman. Vonisnya apakah dia bersalah atau tidak. Kalau tidak bersalah berarti dia bebas. Kalau dia bersalah berarti dia dijatuhi hukuman. Kira-kira, boleh enggak pengadilan itu menolak suatu perkara? Pengadilan itu tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Melainkan, dia wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Nah, di sini posisi seseorang itu seperti apa? Misalnya, antara seorang menteri dengan seorang pegawai biasa di mata hukum itu seperti apa posisinya? Di sini, pengadilan itu mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-mbedakan orang. Kemudian, di sini fungsinya pengadilan itu adalah apa? Pengadilan itu berfungsi untuk membantu pencari keadilan. Kemudian, berusaha mengatasi segala hambatannya. Untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi, kalau seseorang ingin memperoleh keadilan, maka pengadilan itu wajib untuk membantu. Ya, membantu orang tersebut untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Ya, dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak boleh ya, pengadilan itu ngolor-ngolor ya dengan sengaja ya. Perkaranya dibikin sulit, kayak gitu ya. Kemudian ditarikin uang yang banyak. Untuk mulusin, oh kalau mau cepat, ya bayar dulu. Seperti itu, tidak boleh. Ya. Nah, karena peradilan itu membantu mencari keadilan, keadilan tersebut itu berdasarkan apa? Yang paling adil itu siapa sebenarnya? Ayo, siapa? Yang paling adil itu sebenarnya siapa di dunia ini? Bukan. Kalau hakim, kan bisa aja apa? Dia meleset. Ya kan, keputusannya. Yang paling adil di dunia ini itu siapa? Bukan. Yuk, cepat. Kenapa Mbak Yulali ini? Oh, Mbak Yulali ini baru masuk ya? Yang paling adil adalah Tuhan Yang Maha Esa. Benar nggak? Ya, Tok. Yang paling adil itu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, peradilan itu harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa.